Nah ini Nika, sebelumnya perkenalkan dulu saya Admin Jehan yang bakalan nemenin kakak untuk sharing-sharing tentang jurusan kriminologi di UI Nanti kakak bisa cerita apa aja, belajar apa aja di sana, gitu ya kak ya Nah sebelumnya boleh kakak perkenalkan kakak dulu ini dari mana dan sudah semester berapa gitu kak Oke, jadi perkenalkan, aku Yasmin, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia Sekarang ini aku semester 3 Oke, ada ini gak kak? Ada opening statement lagi gak buat teman-teman atau adek-ade yang sudah gabung sama kita di live session hari ini? Oke, mungkin sebelumnya hari ini aku bakal sharing-sharing tentang apa sih kriminologi itu dan gimana cara belajarnya dan apa sih pandangan orang yang salah nih tentang jurusan kriminologi ini, gitu Oke Nika, langsung aja nih kak, bisa kakak ceritakan jurusan kriminologi ini, gimana nih kak, cara belajarnya apa atau apa yang dipelajari, gitu kak, boleh diceritakan? Oke, mungkin aku jelasin dulu ya kriminologi itu apa sih Jadi kriminologi itu dari bahasa latin kan, krimen dan logos Krimen itu artinya kriminal dan logos itu artinya ilmu Jadi secara harfiah kriminologi itu ilmu tentang kejahatan Bisa lebih spesifik lagi kalau kriminologi itu, kriminologi visip UI ya khususnya itu mempelajari kejahatan itu dari segi sosial atau melihat kejahatan itu sebagai gejala sosial Gitu sih Terus, cara belajar di kriminologi mungkin sama ya, kayak kuliah pada umumnya Cuman mungkin pandangan orang kan terhadap kriminologi ini kan mungkin nanti lulusnya jadi detektif Atau yang kayak polisi-polisi gitu Cuman sebenernya enggak Jadi kriminologi itu lebih kayak mempelajari kenapa sih orang itu bisa jadi jahat Atau kenapa seseorang itu melakukan kejahatan Oke, jadi belajar tentang motif-motif dari perilaku kejahatan tersebut ya, Kak ya Nah, ini nih Kak, kalau materi pembelajarannya nih, Kak, apa aja nih? Yang menarik gitu, Kak, yang kiranya berkesan Oke, kalau menurut aku justru materi yang paling berkesan itu, sorry Itu pas aku itu lagi bimbingan, apa, pasnya bimbingan kriminologi Sorry, pas aku itu masih jadi mabak Jadi, pas saat itu aku ini ke LPKA ke Lapas di Tanggerang, khusus anak Terus di sana aku berinteraksi langsung sama Andik Pas atau Anak Didik Lapas di sana Terus untuk mata kuliah yang menurut aku paling berkesan Sampai sekarang sih, sejauh aku di masa tiga ini Itu anak dan delinquensi dan penologi Kalau anak dan delinquensi itu mempelajari kenapa sih seorang anak ini bisa menjadi nakal Kalau penini, tentang penghukuman terhadap pelaku kejahatan Oke, nah ini Nika, alasan kakak gitu Kenapa dulu milih kriminologi? Apakah memang dari awal, sudah dari kelas 1 SMA udah pengen masuk kriminologi? Atau gimana, Nika? Sebenarnya dulu juga aku bingung sih sebenarnya mau masuk mana Cuman aku tuh kebetulan punya interest nonton-nonton kayak CSI, Criminal Minds, dan film-film yang misteri dan problem solving case gitu kan Jadinya, pas udah mulai kelas 2, aku mulai nyari-nyari nih mana ya kira-kira yang jurusan cocok buat aku Terus setelah research dan melakukan pembelajaran lebih lanjut tentang si kriminologi ini, aku jadi tertarik gitu Jadinya aku daftar kriminologi Oke Nika, kalau kriminologi UI ini masuknya ke fakultas apa ya kak? Kalau di visif UI itu masuk di visif fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Oke, nah ini Nika, apakah nanti gitu ada peminatan lagi tentang kita misalnya di semester 4 atau semester 5 Biasanya kan ada peminatan keilmuan lagi, nah itu ada nggak sih kak di jurusan kriminologi UI? Sebenarnya sebelumnya ada, tapi peminatan itu cuma sampai tahun 2017 Itu tahun terakhir mereka bisa ngambil peminatan Kalau untuk tahun aku sendiri, aku udah nggak ada peminatan lagi Jadi udah dibebasin mau ngambil matkul apa nanti ke depannya Kalau peminatannya sendiri, sebenarnya di kriminologi itu ada kejahatan transnasional Ada penegakan hukum, ada jurnalistik, dan ada forensik Oke, itu biasanya di semester berapa ya kak? Udah bisa ngambil matkul itu? Kalau misalkan di Jangan Aku, itu dari semester 3 ini sebenarnya bisa ngambil satu matkul pilihan sih Cuma nggak spesifik dan bebas mau ngambil, misalkan kita mau ngambil matkul dari kejahatan transnasional Boleh, dari forensik boleh, jurnalistik boleh, dan gak kum juga boleh, penegakan hukum gitu Ini nih kak, ada juga yang banyak yang nanya nih, praktikumnya itu kayak apa gitu? Apakah memang hanya di lab, atau nanti keluar labnya seperti apa gitu kak? Bisa? Mungkin ini ya masih orang banyak salah nangkep ya tentang kriminologi ini Kalau kriminologi di UI sendiri, kayak yang ngambil sampel darah, olah TKP, dan sebagainya Banyak macam, jadi kriminologi di visi UI sendiri itu, kalau tur lab itu lebih mungkin ke lapas, ke pengadilan Kayak misalkan mata kuliah hukum pidana, itu kan dia mempelajari tentang apa aja sih perilaku-perilaku yang disebut sebagai tindak pidana Atau apa aja sih perilaku-perilaku yang melanggar hukum Nah itu tuh biasanya tur labnya, itu turun lapangannya itu ke pengadilan gitu Kita lihat langsung di pengadilan gitu Nah ini Nika, tadi kan kakak menyinggung tentang dilapas Nah dilapas sendiri, nanti kita memang akan mengobrol dengan pelaku kejahatannya, atau bagaimana Nika? Sebenarnya nanti, cuma aku sendiri belum ada yang mata kuliah street crime dan food crime, segala macam Itu nanti ada di semester 4 atau semester 5, namanya metode penelitian kriminologi kualitatif Jadi kita kayak neliti gitu, tentang suatu masalah, itu bisa jadi kita Atau mungkin juga korban kekejahatannya, gitu Kayak misalnya street crime atau food crime, misalkan orang Nah untuk Kikil atau sate yang suka dijual pinggir jalan nih, tapi mengandung boraks Atau dagingnya itu dari daging tikus, gitu, contohnya seperti itu Oke, menarik ya Nah ini Nika, untuk tugasnya sendiri, apakah tugas praktikumnya berbentuk apa nih kak? Ada yang nanya, apakah hanya berbentuk makalah atau beda-beda nih kak? Oke, Yasmin Oke, Yasmin Oke, kayaknya ini ada gangguan di jaringannya Kita undang lagi aja ya kak Yasmin ya, supaya bergabung lagi Oke, sebentar Oke, kita undang lagi kakaknya, semoga sekarang jaringannya bagus Halo, tadi ma Halo, maaf Maaf, diputus-putus Iya Kita lanjutin aja ya kak ya Boleh Ya silahkan kak, tadi sudah sampai mana diceritakan ya Terus ini ya kak ya, tadi nanya tentang tugas-tugas lama di perkulian Kita lagi membahas tentang tugas-tugas lama di perkulian Halo 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 kak Halo Terdengar kak, apa gimana nih? Terdengar Terdengar sekarang Oke, oke Iya kak, boleh dilanjut kak Sampai yang tadi food crime Iya Iya Jadi food crime itu Misalkan di semester 4 atau 5 Bakal ada materi tentang itu Jadi kita Misalnya kita turlap ke Pembuat kikil nih Ternyata dia Membuat kikil itu dengan daging tikus Atau dikasih boraks Dan sebagian macam Itu Bakal turlap-turlap kayak gitu sih Gitu Tadi nanya apa? Tugas-tugas? Tugas-tugas selama perkulianan nih kak Yang paling Berkesan Atau yang paling Kayaknya paling susah nih Apa nih? Oke, mungkin Mungkin tugas-tugas perkulianan itu Nanti bakal banyak Seperti Review Atau meringkas Cuman sebenarnya Tugas-tugasnya bakal Buat Dan sebagian macam Seperti Seperti kuliah pada umumnya Cuman mungkin Kalau di jurusan kriminologi ini Kita Referensi Dari jurnal-jurnal Internasional Atau buku Yang memang harus banget Dibaca Supaya kita paham Oke Selanjutnya nih kak Ini Banyak yang nanya Jalur masuk nih kak Jalur masuk di kriminologi UI Itu Apa aja? Terus apakah ada web yang bisa Dicek sama adek-adeknya gitu Untuk Gak ketinggalan info gitu Oke Kalau buat Website sendiri Bisa dicek di Peneriman .ui.ac.id Oke Itu bisa Dicek disitu Untuk penerimaannya sendiri Sama kalau untuk Jalur masuknya itu Kebetulan aku tuh SNMPTN SNMPTN itu Jalur undangan Dan Selain jalur undangan ini Ada Jalur SBMTN SBMTN itu Seleksi bersama mandiri Atau ujian tulis Terus yang terakhir itu Ada dari Jalur SIMAK Oke kak Untuk Keketatan sendiri Kakak tau gak Berapa Sekiranya Berapa Persen yang bakal Keterima atau Kuotanya gitu kak Oke Kalau keketatan sendiri Sebenernya itu kan Kebijakan masing-masing Departemen Atau jurusan Jadi Sebenernya Aku gak tau persis Keketatan untuk Masuk ke kriminologi itu Berapa Cuman Dari tahun ini Yang aku tau Kuota masuk ke kriminologi itu Dari SNMPTN Dari undangan itu 20 orang Terus Dari SBMTN itu 20 orang Dan jalur mandiri itu Ada 40 orang Oke Oh ini nih kak Ada yang nanya juga Dari Kolom komentar Di Instagram Apakah Kriminologi Apakah Hanya ada di UI Atau Di Universitas lain Juga ada nih kak Oke Jadi Kriminologi itu Untuk Perguruan tinggi negeri Itu Satu-satunya Ada di Untuk Yang swasta Itu Ada lagi Di UBL Dan di Riau Universitas Islam Riau Atau di Kalau UBL itu Universitas Budilu Jadi sebenarnya Kriminologi ini Bukan satu-satunya Bukan di UI doang Cuman memang yang PTN itu Perguruan tinggi negeri Di Indonesia itu Cuman ada di UI Kalau untuk jurusan Kriminologi Oke Jadi Pesaingannya Banyak ya Karena PTNnya Hanya ada di UI Nah ini nih kak Terus ada yang nanya juga Apakah nanti Belajar otopsi Atau semacamnya Gitu kak Halo Sorry putus-putus Oh iya nih kak Tadi ada juga yang tanya Katanya Apakah nanti Kita juga ada Kesempatan Untuk belajar Otopsi Gitu Atau Tadi kakak kan Tidak menyebutkan itu Atau memang hanya Bukan ranahnya Di kriminologi Oh bukan Kalau di kriminologi Visip UI ini Ranahnya bukan Sama sekali Kayak olah TKP Dan Autopsi Dan segala macem Enggak Enggak kayak gitu Karena kan tadi Udah aku jelasin juga Di awal Kalau kriminologi Di visip UI Itu melihat Kejahatan itu Mempelajari tentang Kejahatan Sebagai gejala sosial Jadi Basicnya itu Ilmu-ilmu Sosiologi Sudah terjawab ya Pertanyaannya Itu mungkin mereka Gara-gara keseringan Nonton FBI Dan segala macemnya Jadi berpikir Seperti itu Nah ini nih kak Boleh gak kasih tips nih Buat mabah-mabah Yang udah masuk Ke kriminologi UI Untuk tetap balance nih Antara akademik Sama organisasinya juga Gimana nih kak? Oke Jadi sebenarnya Menurut pribadi Biar balance Antara akademik Dan organisasi Harus pintar-pintar Time management sih Pintar-pintar bagi waktu Karena kan Organisasi juga sibuk Terus juga Kuliah juga pasti Tugas-tugasnya Sibuk Jadi menurut aku Pintar-pintar bagi waktunya aja Sama time management Sama Tentuin mana prioritas Gitu Oh Ya benar sih Prioritas ya Nah Ini nih kak Kalau misalnya Menyinggung tentang Lingkungan belajarnya Atau Gimana sih Cara Teman-teman belajar Di kriminologi itu Gimana nih kak Apakah memang Sangat rajin-rajin Anak-anaknya Mahasiswanya Atau gimana nih kak Sebenarnya Sorry Halo Halo Kak Halo Ya Terdengar tidak Atau Tadi terputus Tadi terputus Sorry Oke Jadi Ini nih Menyinggung tentang Pembelajaran nih kak Di kampus sendiri Gimana sih Atmosfer pembelajaran Sama teman-teman Atau lingkungan belajarnya Seperti apa Atau sistem belajar Di kolasnya Seperti apa Apakah memang Mereka semua Rajin-rajin Atau gimana nih kak Sebenarnya Sebenarnya menurut aku Di force buat Di force buat Buat membaca Karena memang Harus ya Untuk Membaca Referensi-referensi Dari buku-buku Atau jurnal Jurnal Dan untungnya Teman-teman aku Dan lingkungan di kriminologi itu Sangat membantu aku Dalam Melakukan semua itu Misalkan kayak saling sharing Bahan bacaan Atau saling tukar pikiran Tentang Pembelajaran ini Tentang Ketak kuliah itu Nah ini nih kak Yang sering juga ditanyakan Banyak yang tanya juga Prospek kerjanya ini Apa nih kak Seluas apa gitu kak Prospek kerjanya Untuk Prospek pekerjaan Dari kriminologi sendiri Dari alumni-alumnia Itu banyak Kerja di Badan narkotika nasional Di BNN Di Badan nasional penanggulangan teroris Terus di dirjen Pemasyarakatan Terus ada juga di Perusahaan Keamanan swasta Gitu Tapi bisa juga Jadi PNS Analis keamanan swasta Jurnalis Peneliti Dan dosen Itu ya teman-teman Jadi Banyak prospek kerjanya Gak Gak dalam lingkup yang kecil Gitu ya kak ya Nah ini juga ada pertanyaan kak Yang masuk Katanya Ya Apa nih Kak Kalau SMK Bisa masuk kriminologi Enggak Terus katanya Terus kata Teman-teman kakak Ada backgroundnya SMK juga Enggak Oke Kalau SMK Bisa Bisa Jadi SBM PTN Dan SIMAK UI Itu Itu kan diperuntukkan Bukan cuman buat swasta Atau negeri SMK pun Juga bisa Dari Misalkan homeschooling Juga bisa Daftar di SBM Dan SIMAK UI Mandiri UI Jadi bisa banget Nah kebetulan Di angkatan aku ini Belum ada Teman aku Yang backgroundnya ini SMK Cuman ada yang dari Madrasah Ada Dan homeschooling Juga ada Kalau di angkatan aku Bisa ya kak ya Bisa 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 Daftar di SBM Atau gak di Mandiri UI Simak Oke Ini juga ada yang bertanya Katanya prospek kerja Tadi udah disebutin ya Sama kak Yasmin Prospek kerjanya Dimana aja Nanti bisa ditonton lagi Tapi apakah Hanya di industri Sebagai Apa ya kak Itu kan Di pemerintah aja gitu Apakah kalau di luar Pemerintah Selain jadi pengajar Ada bisa apa lagi nih kak Bisa kok Tadi Kayak di Analis keamanan swasta Jadi kayak Misalkan di Garuda Indonesia Dalam kita di Garuda Indonesia Jadi Security Prevent Analis Itu Sama Kayak yang aku sebutin tadi Analis keamanan swasta Gitu Bisa kok Di luar Pemerintahan Bisa Oke Nah ini nih kak Selanjutnya Apakah masih ada yang kakak ingin Sampaikan gitu Bagaimana Pembelajaran di kriminologi Atau hal-hal apa nih Yang menarik Sampai Supaya adik-adiknya juga Nanti Tertarik untuk masuk ke Kriminologi UI nih kak Oke Sebenarnya menurut aku Kriminologi ini kan Jurusan yang jarang ya Apalagi di Indonesia itu Cuma ada tiga jurusan Kriminologi dan PTN khususnya itu Cuma ada di UI Nah karena kriminologi ini Bukan jurusan yang umum Jadi mungkin aku mau Ngasih tips Buat kalian Perbanyak baca Buku jurnal Dan buku-buku Internasional Intinya sih sebenarnya Harus mau gak mau Itu rajin baca Nantinya Biar terbiasa Pas saat perkuliahan Udah bisa membaca Dan udah ngertilah Cara membaca secara cepat Ataupun Mungkin Untuk ngeringkas-ngeringkas Materi-materi Oke Nah ini nih kak Ada lagi pertanyaan Katanya Suka duka Selama Di kriminologi Apa aja nih kak Oke Sebenarnya sukanya banyak Karena teman-temannya asik Terus Teman-temannya juga Tadi udah aku jelasin Mereka sangat helpful Dalam masalah pembelajaran Bisa saling sharing Terus juga aku punya Banyak pengalaman baru Terus juga Banyak nih Sebenarnya Pembelajaran di kriminologi Itu yang sebenarnya Sebelumnya Gak pernah aku Terpikirkan gitu Gak pernah terpikirkan Sama aku Kayak Tadi Ada mata kuliah Penologi Tentang pengkuman Pelaku kejahatan Pokoknya banyak banget Mata kuliah Yang sebenarnya menarik Untuk dibahas Dan itu Nge-force Ngedorong kita Buat jadi berpikir Secara kritis Dan tahu Banyak hal Yang Gak awam mungkin Untuk diperdengarkan Di Luar sana Kalau untuk Dukanya Sebenarnya Lebih Kayak Kewalahan Antara time Management Karena Aku Di kriminologi Ini Aku bukan Cuma kuliah Tapi aku Berorganisasi Juga Jadi Aku harus Pinter-pinter Buat Bagi Waktu Antara Kuliah Dan Organisasi Gitu Oke Gitu Tadi pertanyaannya Ini ada lagi nih Kak Pertanyaannya Dari Katanya Agnifla Eh Agnifla Hai Kak Tanya deh Gimana sih Batasan ilmu Kriminologi Ilmu hukum Sama psikologi Forensik Oke Mungkin aku Mau ngejelasin Batasan antara Ilmu kriminologi Dan ilmu hukum Aja ya Soalnya Psikologi Forensik Aku kebetulan Itu Belum Dapat Mata kuliahnya Jadi Kalau Misalkan Hukum Itu Itu kan Dia kan Melihat Sesuatu Kejahatan Itu Karena Dia itu Melanggar Hukum Atau Aturan Yang Ada di Undang-Undang Kalau Misalkan Kriminologi Itu Tidak Semar Mata Kayak Gitu Jadi Kalau Kriminologi Itu Dari Kacamata Kriminologi Itu Kejahatan Itu Definit Kejahatan Itu Tidak Selalu Apa Yang Ada di Undang-Undang Atau Pelanggaran Hukum Semar Sebab Mungkin Ada Beberapa Tindakan Yang Tidak Diatur Dalam Hukum Sebagai Kejahatan Namun Dalam Kacamata Kriminologi Dapat Dikanakan Sebagai Kejahatan Karena Dasarnya Merugikan Orang Lain Karena Kriminologi Ya Tadi Basicnya Itu Ilmu Sosial Sudah Dijawab Pertanyaannya Nah Ini Nika Karena Kita Keterbatasan Waktu Ada Closing Statement Nggak Nika Buat Teman-teman Yang Udah Gabung Sama Kita Hari Ini Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Nonton Live Hari Ini Kak Oke Sebenernya Buat Aku Closing Statement Cukup Jangan Takut Buat Ngambil Resiko Di Jurusan Kriminologi Itu Kalau Emang Itu Passion Dan Keinginan Kalian Karena Walaupun Nanti Bakal Ada Banyak Ragal Yang Kalian Hadapin Tapi Pasti Itu Pasti Banget Bisa Dihadepin Kok Karena Nanti Di perkuliahan Kalian Juga Banyak Punya Teman-teman Yang Bakal Ngebantu Kalian Sebenarnya Ngambil Jurusan Yang jarang Kayak Gini Lebih Banyak Challenge Dan Ngebuat Kita Bisa Lebih Banyak Belajar Dan Mungkin Mencoba Sesuatu Hal Yang Baru Ini Untuk Kakak Sendiri Nika Kaka Rencana Kedepannya Ini Rencana Jangka Pendeknya Atau Jangka Panjangnya Mau apa Nika Setelah Lulus Kak Esmin Halo Ini Untuk Kakak Sendiri Rencana Kedepannya Nika Rencana Jangka Pendek Atau Jangka Panjang Setelah Lulus Nanti Mau Apa Nika Rencananya Oke Setelah Lulus Kuliah Sebenernya Aku Pengen Banget Ngambil S2 Lanjut S2 Di luar Negeri Karena Di luar Negeri Kan Ada Lanjutan S2 Searah Atau Sejalur Dengan Kriminologi Ini Aku Niatnya Kayak Gitu Terus Aku Pengen Kerja Pengen Nya Di Dirjen Permasyarakatan Ataupun Pegawai Negeri Sipil Keren Banget Semoga Harapannya Atau Rencana Kedepannya Ini Dilancarkan Ya Nah Ini Juga Kami Dari Intip Kuliah Mau Mengucapkan Terima Amin 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 Kita Mengucapkan Terima Kasih Nika Kakak Sudah Mau Bergabung Sama Kita Sudah Mau Sharing Sharing Tentang Jurusan Kriminologi Meskipun Sedikit Masih Banyak Mungkin Yang Belum Diceritakan Nanti Boleh Teman-temannya Atau Adek-adeknya Hubungi Langsung Ke Instagramnya Himakrim Atau Ke Instagramnya Kakak Boleh 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 Kedua-duanya Boleh Nanti Buat teman-teman Yang memang Masih ada Pertanyaan Yang tadi Belum Juga Kebaca Disini Boleh Langsung Katanya Ke Instagramnya Himakrim Atau Ke Instagramnya Kakak Di Yasmin A-N-N-S Gitu Ya Terima kasih Juga Kakak Bersama Himpunan Kriminologi Sudah Mau Bergabung Sama Kami Disini Untuk Selanjutnya Kami Apa yang Menunggu Kerjasama Lainnya Atau Kakak Sharing Sharing Juga Tentang Banyak Hal Lainnya Di Intip Kuliah Ya Kak Ya Oke Terima Hari Hari Ini Waktunya